Intro Karena yang maha itu gak terjangkau sama kita Kita hanya bisa menjangkau yang tak pakai maha Pengasih Bisa kita Kayaknya orang itu kasih sayangnya tinggi Kasih sayangnya bagus Orangnya penyayang Bisa kita jangkau Tapi kalau maha pengasih, maha penyayang Tak terjangkau kita Pengasih penyayang itu simpat Bentuknya ma'ani, makna Tak terlihat pengasih penyayang Maka itulah yang dipakai ulama syari Pengasih penyayang simpat Allah Tapi simpat yang simpatnya berjisim Itu ditolak Bertangan, berkaki Itu ditolak ulama Karena simpat jisim itu Sipat nyata Yang nyata itu mahluk Jisim itu simpat mahluk Bukan simpat pencinta Maka ulama yang rosir Dia nolak itu Syablu Kerjilani nolak Ulama-ulama besar yang nolak Yang menerima nanti Ada sebagian ulama salab Tetapi salabnya itu Salab yang awam Gak apa-apa Tapi jangan terlalu bergantung Kepada yang mutasyabih Anda nanti buat fitnah Menyamakan Allah Pokoknya Allah punya tangan kaki Wah Tapi gak punya badan Gak ada dalilnya Gak punya kepala Maaf Gak boleh ditakwil ayat mutasyabih Tapi dia jelaskan Jadi rimpinya Taksir Oke kita gak usah Ta'wil ayat Quran Ta'wil haram Allah itu cahaya Langit dan bumi Gak usah ta'wil Syirik gak kau? Kau bilang Allah cahaya Ta'wil itu cahaya Syirik gak dia? Syirik gak? Syirik Loh Lu bilang gak boleh ta'wil Gak usah ta'wil kan? Kalau gak lu ta'wil Syirik lu Bener? Bener Karena dia katakan Dan Allah itu cahaya Jadi yang bisa menta'wil Yang roh Maka kalau mau menta'wil Ikuti ulama yang rosir Jangan menta'wil Ikuti orang awam Ya Allah Fiknah Ibut iho'al fik Kalau gak sanggup menta'wil Kembalikan makna Yang mutasyabihat Ke yang Mukamat Laisa kamislihi Syirik Aku gak tau maknanya Pokoknya Begitu kata Allah Begitulah selesai Gak usah pertentarkan Kalau dibahas Di mutasyabihat itu Kita memegang duduk di itu Ya jadi fitnah Ibut iho'al fiknah Itulah yang terjadi Jadi ya bapak ibu Ya aras itu Ketika disebut Istawa halal aras Maksudnya apa? Maklum Aras itu Seperti kubah Meliputi langit dan bumi Ya Matahari itu Maka dalam riwayat lain Ibu Abbas menyebut apa? Bulan itu Sudah berada Di langit keempat Ternyata bulan Sudah di langit keempat Matahari sudah Dekat aras Bahasa Nabi Gabung lah maknanya Alam nyata Ada langitnya Alam melakut Punya langit sendiri Alam jabarut Ada langitnya sendiri Jadi tiap alam itu Ada langitnya Dimensinya Ya Baik Nah itulah yang bisa Saya jelaskan ya Karena untuk Mendapatkan inggris juga Belajarnya Tidak sebentar Lama sekali